hai 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 hello guys makan sore langsung untuk jatahnya ya langsung saja kita beri makan langsung saja kita beri makan Terima kasih Alhamdulillah di musim hujan ini hujan terus dingin ini juga masih basah ini berapa indukan ini Bang ini sekitar 40 untuk indukan yang cewek-cewek bajetnya sekitar 15 ekor ini untuk pemberian pakannya sendiri ini memakai sistem pakan basah apa pakan kering ini saya sistemnya kering ya soalnya kalau basah itu cenderung kurang kenyang tapi kalau kering itu kenyangnya luar biasa nah ini untuk pemberian pakannya ini Bang ya ini kan cukup lumayan banyak indukannya sekitar 40 ekor betina dan 15 pejantan ya ini kira-kira untuk sekali sekali makan lo ya bukan satu hari sekali kali makan itu kira-kira berapa kilo takarannya kalau takaran segitu saya pertiap hari ya kalau untuk berkatul sekitar 2 kilo dan untuk nasi aking sekitar 6 kilo nah jadi lebih banyak untuk nasi nasi akingnya ya itu satu hari apa sekali kasih pakan ini berarti setiap kasih pakan itu 6 kilo nasi aking nasi aking itu kalau di daerah saya itu bisa dikatakan loyang ya tapi untuk mungkin di teman-teman nasi aking atau nasi yang sudah basi dijemur lagi ya itu enam kilo dan bekatulnya itu sekitar 2 kilo sekali eh makan ya lah untuk produksinya ini ini di bulan Januari yang intensitas sujanya cukup lumayan tinggi produktivitas telurnya gimana ini Bang Alhamdulillah cukup lumayan walaupun ada sedikit jendela di teman-teman saya ya Alhamdulillah bisa dikatakan 80% alhamdulillah menetas semua nah terus eh tadi saya lihat ada banyak juga yang baru mengeram ya Bang ini ada sekitar eh sembilan petarangan kalau nggak salah telurnya juga saya lihat banyak-banyak ya gitu eh itu rahasianya gimana Bang kok telurnya bisa banyak seperti itu kalau lah rahasianya kita yang mending kasih makan dan yang 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 cukup untuk endok kita rezeki mengikuti Oh ya tentunya eh seleksi indukan pasti itu Bang ya seleksi pasti setiap tahun dua kali seleksi saya jadi per enam bulan-per enam bulan pasti seleksi kalau yang sudah telurnya sudah tidak bagus eh kita jual itu Bang apa gimana kita ganti jual pas hari lebaran Oh iya berarti untuk meraup untung yang lebih kita jualnya pas hari lebaran hari raya ya yang nilai jualnya tinggi ya sekitar kurang lebih antara 100.000 sampai 120.000 ya Nah ini kita lihat juga Bang tadi di kandang indukannya itu banyakan putih itu jenis apa Bang kalau ini ikutnya jenis kapur kurang tahu ada yang bilang jumbo atau waktu itu tergantung yang melihat saja kalau saya bilangnya itu ini kapur soalnya kalau kapur cenderung postur sama itunya agak cenderung lebih cepat jadi buat indukan bagus buat berdaging juga bisa masuk Oh kayak gitu ya Bang ya tadi saya lihat di kandang itu eh walaupun beberapa juga ada masih edisi rambun ya rambun silver tapi kenyataannya di kandang Bang Agus sendiri ini kebanyakan sudah berganti warna kebanyakan putih untuk telurnya itu perindukan minimal berapa Bang minimal 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 sekitar 15 atau 18 butir itu minimal perindukan ya cukup banyak karena kebanyakan dari peternak-peternak yang lain itu mengeluh Bang itu kadang masih 12 14 tapi di kandang abang sendiri itu indukan bisa mencapai minimal itu 15 butir kita bisa langsung cek ke kandang petelurnya Bang apa enggak biar lebih jelas nih kita langsung cek ke kandang petelur aja ini contoh indukan saya Alhamdulillah telurnya ini indukannya ini telurnya ya lumayan banyak iya Bang ini telurnya cukup banyak Bang ini indukan kapur ya iya kapur indukannya sedang apa ini sedang makan sedang makan biasa kalau sore makan buat sampai pagi dan sampai sore lagi soalnya dia lagi mengerami ini untuk ukuran tongnya berapa ini Bang kalau ukuran tong saya sendiri ini apa lebar 30 tinggi sekitar 40 50 cm ke belakang 50 cm jadi cukup untuk satu indukan jadi tidak ada tumpang tinggi indukan ya ini tuh buat pembelajaran yang baru peternak yang sistem indukan jangan bikin besar-besar karena bisa dimungkinkan indukan mengerami dua indukan itu tidak baik karena dari segi kehangatan kelembeban itu kurang karena dirami dua indukan gitu oke terima kasih teman-teman untuk edisi video ini saya cukup melihat di apa indukan indukan saya dan terima kasih yang menyimak yang menonton video saya jangan lupa like share comment dan subscribe karena dari subscribe anda mendukung channel saya untuk membuat video-video tentang budidaya entok beternak entok yang berkualitas oke terima kasih dari saya di channel entok tegel salam ngos-ngos sewong tegel selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati